Pemirsa, serba usaha ternate lokal produk, kini banyak diminati dengan produk unggulannya, Ecoprint. Peminat produk alam ini hingga kemancaan negara, umumnya peminat adalah penikmat seni. Membatik dengan menggunakan lilin memang sudah biasa, namun membatik dengan memanfaatkan aneka daun tanaman adalah hal yang luar biasa. Ini pun dilakoni oleh serba usaha ternate lokal produk, pimpinan Nurjana. Aktivitas produk seni ini biasa dikenal dengan nama Ecoprint. Ecoprint mulai diperkenalkan pada tahun 2019 sehingga bisa menghasilkan brand sendiri dari serba usaha ternate lokal produk dengan sebutan Mayana Ecoprint. Dengan metode sederhana yaitu memanfaatkan motif dedaunan yang ada di sekitar kita, motif yang dihasilkan dalam produk Ecoprint ini sangatlah menarik. Motif-motif alam ini kemudian dikembangkan lagi menjadi berbagai produk yang memiliki nilai seni tinggi, seperti kain untuk baju, aneka tas berbagai ukuran, alat minum hingga sepatu. Semuanya dilakukan sendiri oleh usaha ini. Lokasi usaha yang beralamat di kalumpang kota ternate ini memperkerjakan kaum disabilitas. Aneka produk pun dihasilkan mulai dari kuliner hingga Ecoprint yang sedang banyak di Minati ini. Motif yang dihasilkan adalah daun yang berasal dari pulau ternate. Sumber daunnya yang ada di kota ternate sendiri. Jadi kita punya gunung gamal lama itu alhamdulillah memberikan kekayaan alam yang tanpa kita sadari sangat baik untuk dieksplor di atas kain. Ecoprint ini alhamdulillah lambat laut pelan-pelan tapi benar-benar memang bisa merajai hati para pencinta seni. Sejak diperkenalkan pada tahun 2019, kini Ecoprint telah merajai pasar dalam negeri dan mancanegara. Umumnya para pembeli ini adalah konsumen yang menyukai seni. Sehingga motif daun ternate yang tercetak di kain ini bisa menghasilkan nilai seni yang banyak dicari. Kita dapat bayar dari New York sama Malaysia. Itu paling jauh. Selain juga ada di beberapa daerah di Pulau Jawa, kemudian Sumatera, dan kemudian ada di Kalimantan. Untuk pasar di Malkutara, Mayana Ecoprint juga sudah mulai disukai. Ini terbukti dengan beberapa kali event nasional yang digelar di Provinsi Malkutara, Mayana Ecoprint merupakan salah satu produk yang dicari. Antusias sekali dengan beberapa kali dipakai kain kita di beberapa hajat. Salah satunya STK, event nasional yang kemarin diadakan di ibu kota Provinsi Malkutara, kemudian hari jadi kota ternate, itu merupakan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah terhadap usaha kita. Menurut Jana sendiri optimis, prospek Ecoprint yang memanfaatkan kekayaan alam di ternate ini masih cukup terbuka. Untuk itu dirinya bersama kaum disabilitas lain, terus melakukan inovasi dengan berbagai produk kreatif yang memanfaatkan motif daun Mayana Ecoprint. Tim Liputan Kampalama TV Terima kasih.